Intro Halo pemberi saya UBTV, saya Dius Evandra akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dengan menyampaikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Universitas Brawijaya memperingati hari ulang tahun Kops Pegawai Republik Indonesia UB ke-47 dengan menggelar lomba menyanyi pop dan dangdut. Ajang lomba yang dilaksanakan di gedung rektorat UB ini diikuti oleh seluruh pegawai UB yang ingin menunjukkan minat, potensi, dan bakatnya di bidang menyanyi. Intro Universitas Brawijaya memperingati hari ulang tahun Kops Pegawai Republik Indonesia UB ke-47. Perayaan yang ingin menunjukkan minat, potensi, dan bakatnya di bidang menyanyi. Hood Korp Pri UB diperingati dengan berbagai kegiatan. Ajang lomba yang menyanyi ini merupakan ajang lomba yang telah digelar untuk keempat kalinya di UB dan mendapatkan... ...KW Kops Universitas Brawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dari Korp Pri untuk melaksanakan ulang tahun Korp Pri yang ke-47 kita mengandalkan beberapa kegiatan, kegiatan-kegiatan seperti olahraga, seni, budaya, juga kegiatan-kegiatan sosial, lain-lainnya. Nah, kebetulan pada pertandingan, pada kegiatan yang sekarang itu sudah merupakan kegiatan yang keempat yang kita lakukan. Pertandingan bulu tangkis bersama karyawan UB sudah kita selesaikan. Dan yang kedua pertandingan tenis meja juga sudah selesai dilaksanakan. Dan yang keempat adalah kegiatan ini menyanyi di lingkungan Universitas Brawijaya. Ajang lomba menyanyi ini diikuti oleh 40 peserta yang merupakan pegawai Korp UB. 20 peserta menyanyi lagu pop dan 20 peserta lainnya merupakan peserta lomba menyanyi lagu dangdut. Para peserta menunjukkan kepada juri dan para hadirin suara emas mereka yang tentunya juga menghibur. Kita berharap pada kegiatan ini kita akan bisa memunculkan bibit-bibit yang selama ini mungkin terpendam ya sebagai penyanyi. Sehingga pada hari ini kita memberikan punjuk kebolehan. Sehingga mereka-mereka itu sangat enjoy untuk mengikuti kegiatan ini. Dilihat dari segi banyaknya peserta yang ikut dalam lomba kegiatan ini. Sehingga nantinya UB akan punya sehingga pada acara-acara kegiatan-kegiatan di UB TV pun mungkin bisa kita munculkan mereka-mereka yang potensial ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan secara baik karena didukung oleh semua pihak termasuk pihak rektorat, termasuk pihak panitia yang nilai biaya juga begitu besar. Sehingga kegiatan ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga akan bermanfaat untuk keseluruhan semua. Sekiranya mungkin demikian. Terima kasih UB TV yang telah mau meliput kegiatan kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forma Komunikasi Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Brawijaya menggelar doa bersama dengan Isti Gosah Akbar di Masjid Raden Patah UB. Acara ini ditujukan untuk saudara Palu dan Dongala yang baru-baru ini tertimpa bencana gempa dan tsunami. Acara dibuka oleh Rektor 2 UB Prof. Syihabudin dan dilanjutkan dengan doa dan zikir bersama. Forum Komunikasi Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Brawijaya menggelar doa bersama dengan Isti Gosah Akbar di Masjid Raden Patah UB. Acara ini ditujukan kepada saudara Palu dan Dongala yang baru-baru ini tertimpa bencana gempa dan tsunami. Acara yang dibuka oleh Wakil Rektor 2 Dr. Syihabudin ini diadiri oleh Direktur Program Pasca Sarjana Prof. Abdul Hakim, Ketua Masjid Raden Patah Prof. Unti Ludutong, serta 270 staff dari 27 dekanat yang ada di Universitas Brawijaya. Jadi ini diinisiasi oleh Forum Komunikasi Mahasiswa Pasca Sarjana. Jadi ini kita kemarin sebenarnya berawal dari gempa yang terjadi di Lombok sebenarnya. Maka di sana kami menginisiasi untuk peduli dengan teman-teman Lombok. Tapi karena saat ini juga ternyata musibah masih berlanjut karena di Palu dan Dongala. Jadi tim kami yang kemarin bekerja juga menginisiasi lagi untuk peduli dengan teman-teman yang ada di Palu dan Dongala. yang ternyata lebih besar efeknya ketimbangnya di Lombok. Kalau yang diundang itu tadi petingginya ada WR2, ada Direktur Pasca Sarjana, ada Ketua MRP, namanya itu Prof. Unti, dan ada 270 staff dari 27 dekanat Universitas Brawijaya. Jadi acara ini, bentuk acaranya kita lebih ke doa bersama dan jikir untuk saudara-saudara kita yang ada di Palu dan Dongala yang saat ini terkenal musibah tsunami dan juga gempa yang cukup besar. Jadi kita terperhatikan dengan saudara-saudara kita yang korbannya cukup banyak. Ketua Umum FKM PUB, Muhammad Zulfadli, mengatakan bahwa bencana tsunami dan gempa di Palu Dongala sangat memprihatinkan. Dan warga Indonesia harus peduli dengan sesama. Ia mengukapkan bahwa salah satu bentuk kebedulan kita dengan melakukan doa bersama dan istiqlosa akbar. Untuk kabar yang kita dapat ya, beberapa info yang kita peroleh, korban meninggal saja sudah 2 ribu lebih. Belum lagi ditambah, apa namanya, ia mengungsi sudah sampai 82 ribu. Dan ini kan cukup, bukan cukup memprihatinkan, tapi sangat-sangat memprihatinkan. Dan ini kita harus peduli semuanya. Tapi sebenarnya nanti juga akan ada info dari teman-teman yang ada dari sana, akan menyampaikan kondisi real di lapangan seperti apa sih sebenarnya di acara ini. Harapannya ini untuk mengajak mahasiswa semuanya dan masyarakat umum untuk peduli terhadap saudara sesama yang ada di Palu dan Dongala. Harapan kita kedepannya dengan acara ini, ini kami harapkan menjadi bentuk kepedulian kita bersama terhadap saudara-saudara kita. Dan kepedulian itu tidak hanya dalam hati, tapi harus kita wujudkan secara nyata. Mungkin kami dari FKMP melakukan kegiatan ini sebagai aksi nyata, tapi kita juga memohon dukungan dari saudara-saudara kita yang lain yang ada di Malang. Caranya sederhana mungkin bisa menyumbangkan sebagian rezeki kita. Atau paling tidak mendoakan saudara-saudara kita salah satunya di rangkaian acara ini. Dan acara ini menurut kami cukup penting ya, karena kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong. Dan juga dengan acara-acara seperti ini kita melatih diri kita agar senantiasa menjadi insan yang baik. Zulfadri berharap acara ini mampu membangkitkan semangat kepedulian sesama dan bisa diwujudkan dalam berbagai aksi nyata seperti acara ini. Atau juga bisa dalam bentuk penjumpangkan sebagian rezeki untuk saudara kita di Palu dan Donggala. Dius dan Farid melaporkan untuk UB TV. Impunan mahasiswa vokasi Universitas Provinsi A, jurusan broadcasting dan perfilman menggelar screening dan diskusi film teleskop. Acara yang dikelar di Studio UB TV ini menayangkan dua film yang berjudul Ziarah dan Train to Heaven. Dengan menghadirkan kru dari masing-masing film untuk didiskusikan bersama. Impunan mahasiswa vokasi Universitas Brawijaya, jurusan film dan televisi, kembali menggelar acara tahunan yaitu screening dan diskusi film teleskop. Kegiatan ini bertempat di Studio UB TV. Acara yang terbuka untuk umum ini menayangkan dan mendiskusikan dua film yang disutradarai oleh Mahaisan Desaga dengan judul Train to Heaven dan film yang disutradarai oleh Purban Negara dengan judul Ziarah. Screening dan diskusi film ini dilakukan untuk memperkenalkan dunia perfilman kepada masyarakat. Film memiliki peran penting terhadap dampak perkembangan hidup masyarakat melalui audio visual. Telekskop ini adalah agenda tahunan dari impunan mahasiswa film dan televisi, vokasi Universitas Brawijaya. Tahun lalu kita bernama Cinema Paradiso dan tahun ini kita berbanyakan jadi teleskop, televisi movie scope yang akan diteruskan beberapa tahun depan. Kita agenda tahunannya, kita bisa mengundang film atau televisi. Konsepnya menyenangkan karena kita menonton ya, kita ajak untuk menonton filmnya dulu, lalu kita adakan talk show, lalu benar-benar apa ya, terasa ini memang diset, memang disiapkan untuk kita bisa mendalami tentang film yang kita tonton, kita bisa langsung terbuka untuk membicarakan apapun. Jadi itu sangat menyenangkan dan akhirnya apa ya, karena set up seperti itu penontonnya pun tersorong untuk mempertanyakan atau berdialog dengan hal-hal yang lebih mendalam tentang filmnya. Sutradara Film Trends to Human, Mahesha Desaga mengapresiasi konsep acara teleskop. Para peserta acara diajak untuk menonton film lalu dilanjutkan dengan diskusi film yang telah ditonton, sehingga peserta acara terdorong untuk bertanya lebih jauh tentang film. Tujuannya kita menguatkan eksistensi film dan televisi di Vokasi Universitas Berwijaya bahwa banyak masyarakat di luar sana yang masih belum tahu bahwa di Vokasi Universitas Berwijaya ini masih belum ada jurusan film dan televisi. Sebelumnya kita juga ada sinema paradiso dan juga film esen yaitu Routso ke sekolah-sekolah untuk mengenalkan jurusan ini bahwa kita mengedukasi teman-teman, kita mengedukasi masyarakat bahwa di Malang ini ada jurusan film dan televisi. Kalau di Indonesia sangat berkembang, khususnya untuk film-film yang berada di ruangan mainstream yaitu industri dan segala macam saat berkembang, cuma memang yang harus dibuat lagi adalah film-film di luar mainstream ini, film pendek atau film dokumenter misalnya dan juga film-film panjang yang punya isu yang berbeda dengan film-film mainstream itu perlu didorong lagi, perlu diberikan ruang lagi, khususnya adalah ruang tonton, ruang putarnya karena itu sangat maksud terbatas. Padahal film-film ini jadi film-film yang memberikan alternatif, memberikan hal-hal yang lebih dalam, lebih baru, dan juga menambah kekayaan juga, kekayaan informasi referensi buat penonton juga. Harapannya kita bisa mengedukasi masyarakat, teman-teman internal juga, komunitas-komunitas film juga, teman-teman dari SMK bahwa kita bisa belajar lewat film. Dan film itu banyak bisa diolah-olah ini. Acara yang sekaligus untuk mempromosikan jurusan vokasi UBE kepada masyarakat ini, diharapkan dapat mengedukasi masyarakat bahwa UBE memiliki jurusan film dan televisi. Selain itu, acara ini diharapkan dapat memberikan wawasan dunia perfilman kepada masyarakat. Ari dan Bastian melaporkan untuk UBE TV. Rangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada UBE News hari ini. Jangan lupa saksikan UBE News pada hari Senin sampai Sabtu pukul 1 siang dan 7 malam waktu Indonesia Barat hanya di UBE TV, Televisi Pendidikan Universitas Berawijaya. Saya Dius Evandra dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, terima kasih dan selamat beraktifitas. Sampai jumpa di video selanjutnya.